Intro Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi dengan kamu tentang 5 kota di Jerman yang biaya hidupnya paling rendah Kalau kamu mau ke Jerman, apalagi kalau kamu mau belajar, ini mungkin adalah topik atau hal yang sangat penting untuk kamu Karena mungkin ini adalah hal yang sangat penting untuk tahu berapa kamu harus bayar per bulan, biaya sewa apartemen kamu berapa, apakah kota ini mahal atau enggak Dan informasi ini aku yakin akan bisa membantu kamu untuk memilih di kota mana kamu akan coba mencari kuliah Aku akan memberikan kamu 5 kota di Jerman yang biaya hidupnya paling rendah Beserta dengan informasi tentang kota ini, informasi yang menarik, tentang edukasi, apa yang kamu bisa lakukan Dan tentunya berapa sih kamu akan bisa membayar untuk kehidupan kamu di kota-kota itu Kota pertama adalah Leipzig Dari kota-kota yang akan aku bahas di video aku ini, ini adalah kota yang paling terkenal Dan aku yakin mungkin kebanyakan dari kamu sudah pernah tahu tentang kota ini Leipzig adalah kota yang sangat terkenal untuk murid-murid, apalagi untuk murid-murid internasional Karena ya seperti aku bilang, ini adalah kota yang murah Tapi kamu juga tetap bisa menemukan universitas yang bagus dan juga yang menawarkan banyak sekali jurusan Di Leipzig itu, rata-rata biaya apartemen yang kamu harus bayar per bulannya adalah 332 euro Tentunya seperti aku bilang, ini adalah biaya rata-rata Jadi kamu akan bisa menemukan apartemen yang lebih mahal Tapi kamu juga bisa menemukan apartemen yang lebih murah Leipzig ini adalah kota di Jerman yang selalu memenangkan prestasi atau memenangkan award untuk most livable city in Germany Dan basically apa yang dimaksud dari most livable city in Germany ini adalah Leipzig adalah kota yang gampang sekali untuk kamu bisa tinggal di situ Kamu bisa menemukan banyak tempat tinggal, kualitas hidupnya bagus, biayanya murah Dan ya ini adalah kota yang sangat terkenal Leipzig adalah kota yang lumayan besar dan kalau kamu tinggal di Leipzig Apalagi untuk seorang murid, kamu tidak akan kebosanan Akan ada banyak sekali aktivitas untuk murid-murid, untuk orang tua, untuk anak kecil juga Dan untuk edukasi, kalau kamu tinggal di Leipzig Atau kalau kamu memutuskan untuk tinggal dan belajar di Leipzig Kamu akan memiliki banyak pilihan untuk kamu kuliah Yang paling terkenal adalah Leipzig Universität atau University of Leipzig Dan ini adalah salah satu universitas tertua di Eropa yang sangat terkenal dan kualitasnya sangat bagus Tidak hanya Leipzig Universität, ada juga beberapa institusi edukasi dan universitas lain di Leipzig yang kamu bisa temukan Yang kedua adalah Bochum Bochum adalah kota terbesar ke-16 di Jerman Dan aku tidak kaget kalau misalnya kamu belum pernah mendengar nama kota ini Karena aku juga sebelum aku ke Jerman atau setelah aku tinggal di Jerman beberapa tahun Aku tidak pernah tahu tentang kota ini Tapi Bochum adalah kota kedua termurah di Jerman Dan untuk tinggal di Bochum, biaya sewa apartemen yang kamu bisa pikirkan adalah sekitar 344 euro per bulannya Bochum adalah kota yang memiliki beberapa universitas atau institusi yang lumayan bagus Tapi tentunya kamu tidak bisa membandingkan Bochum dengan Leipzig Di Leipzig kamu akan bisa menemukan banyak sekali aktivitas Apalagi kalau kamu murid-murid yang tinggal di kota itu Bochum adalah kota yang lebih, gimana ya, aku tidak mau bilang membosankan Tapi kebanyakan aktivitas yang kamu bisa temukan di Bochum adalah aktivitas yang berhubungan dengan art Seperti misalnya teater, play, konser, musik, dan lebih ke drama, dan lain-lain Dan ya, kamu bisa menemukan sembilan tempat atau institusi di mana kamu bisa belajar setelah SMA Dari sembilan ini yang paling terkenal adalah Ruhr University of Bochum Dan ini adalah salah satu universitas terbesar di Jerman Kamu bisa menemukan banyak murid yang belajar di situ Murid Jerman, murid internasional, dan ya murid-murid dari banyak sekali negara Dan kemudian kamu juga akan bisa menemukan banyak sekali jurusan di situ Seperti yang aku bilang, di Jerman itu kualitas edukasi, kualitas universitasnya sangatlah bagus Jadi walaupun memang beberapa universitas mungkin lebih terkenal Tapi in general, kalau kamu belajar di Jerman itu Level universitasnya kurang lebih lumayan sama dan levelnya sangatlah bagus Kota ketiga adalah Kiel Kiel adalah kota yang terletak 90 km dari Hamburg Jadi mungkin kamu pernah dengar tentang Hamburg, tapi mungkin kamu belum pernah dengar tentang Kiel Tapi ya, Kiel terletak tidak terlalu jauh dari Hamburg Kiel adalah kota yang juga salah satu kota favorit untuk murid-murid Dimana mereka bisa belajar dan tinggal di situ Karena walaupun tidak terlalu banyak pilihan untuk belajar di Kiel Tapi kamu tetap memiliki banyak sekali aktivitas yang kamu bisa lakukan Kalau lagi liburan, atau kalau lagi weekend, atau kalau lagi malam-malam Ini adalah ya kota yang sangat lively, kota yang sangat university student friendly Jadi kalau kamu tinggal di sini, walaupun Kiel bukanlah kota yang besar Tapi kamu tidak akan kebosenan Untuk pilihan universitas di Kiel memang tidak terlalu banyak universitas atau kampus yang kamu bisa pilih Ada dua yang paling terkenal Yang pertama ini namanya adalah University of Kiel atau Kiel Universität Dan yang kedua adalah Fachhochschule Kiel Dan ini adalah seperti aku bilang, walaupun tidak terlalu banyak pilihan universitas yang kamu bisa pilih di Kiel Tapi dua universitas ini adalah universitas Jerman yang sangat bagus Dan mereka sering memenangkan award atau prestasi dari Eropa yang sangat terkenal Yang keempat adalah Siegen Siegen adalah kota kecil yang kamu bisa temukan di Jerman Dan ini, walaupun ini adalah kota kecil dan mungkin kamu belum pernah mendengar tentang nama kota ini Siegen adalah kota di mana kamu bisa menemukan beberapa universitas Jerman yang paling top, yang paling bagus Kamu bisa menemukannya di Siegen Untuk biaya sewa apartemen rata-rata per bulannya adalah 371 euro Dan ini kamu sudah bisa menemukan apartemen yang bagus Siegen adalah kota yang sangat ideal untuk murid-murid Pertama, karena aku sudah bilang tadi, kamu bisa menemukan universitas top Jerman di kota ini Dan kamu juga memiliki beberapa pilihan untuk universitas-universitas yang bagus Kemudian Siegen ini memang adalah kota yang sangat cocok untuk murid-murid Karena ini adalah kota kecil, tetap ada beberapa aktivitas atau hal yang kamu bisa lakukan Kalau kamu lagi nggak belajar Tapi jumlah aktivitas yang mereka lakukan atau yang mereka tawarkan tidak terlalu banyak Sampai kayak mengganggu pelajaran kamu gitu Jadi mungkin mereka akan memiliki aktivitas pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari Jumat Jadi pada saat weekend Dan ini tentunya adalah waktu di mana kamu nggak sekolah Jadi di Siegen ini kotanya kecil, tidak terlalu ramai, tapi kamu tetap bisa menemukan sesuatu yang kamu bisa lakukan pada saat kamu nggak sekolah Jadi di Siegen ini kamu bisa menyeimbangkan waktu untuk bersenang-senang dan juga waktu untuk belajar, untuk serius, dan untuk fokus Terus seperti yang aku bilang tadi, Siegen adalah kota di mana kamu bisa menemukan universitas top di Jerman Yang paling terkenal pertama adalah Siegen Universität atau University of Siegen Dan ini adalah salah satu universitas yang paling top Kemudian kamu juga bisa menemukan vom Universitas di Jerman Dan ini adalah universitas di Jerman yang privat, paling besar di Jerman, dan juga yang paling terkenal Yang kelima adalah Jena Jena juga adalah kota yang sangat terkenal karena ini adalah kota atau pusatnya di mana Jerman memiliki banyak sekali research dan juga edukasi mereka Untuk biaya perbulan apartemen, kamu bisa memikirkan sekitar 377 euro untuk ya memiliki apartemen atau menyewa apartemen di Jena Jena juga adalah kota yang terkenal dengan beberapa industri Seperti misalnya digital business, biotechnology, research, education, dan lain-lain Dan ini adalah ya kalau aku mau bilang kota yang sangat produktif, kota yang sangat efektif Dan mereka adalah kota yang sangat maju dibandingkan dengan kota-kota Jerman lainnya Di mana mereka sangat melakukan atau sangat fokus untuk melakukan banyak research, develop banyak sekali hal Dan ini adalah ya kota yang sangat penting untuk Jerman karena mereka benar-benar memperbarui atau improve banyak sekali industri yang sangat kuat di Jerman Karena ini kamu juga akan bisa menemukan beberapa perusahaan besar di Jerman yang sangat terkenal dalam industri yang udah aku bilang tadi di Jena Jadi kalau misalnya kamu tinggal di Jena, kamu kuliah di Jena, dan kemudian kamu mau cari kerja di Jena Kamu juga akan bisa memiliki beberapa pilihan di kota ini untuk kerja di kota ini dengan perusahaan yang sangat besar, yang sangat terkenal, dan yang kayak seperti leading in this industry Untuk edukasi atau universitas, kamu bisa menemukan beberapa universitas yang sangat bagus kualitasnya di Jena Tapi yang paling terkenal adalah Jena Universität atau University of Jena Dan di sini kamu akan bisa memilih banyak sekali jurusan yang akan cocok dengan kamu Jena Universität ini adalah salah satu universitas Jerman yang paling tertua Mereka sangat terkenal, mereka sangat memiliki sangat banyak sekali contribution atau kontribusi di beberapa industri yang sangat penting di Jerman Dan dari Jena Universität ini mereka juga memiliki banyak sekali prestasi yang sangat penting tidak hanya di Jerman, tapi di Uni Eropa dan juga di seluruh dunia Oke guys, jadi itu video aku hari ini Dimana aku berbagi dengan kamu tentang 5 kota di Jerman yang biaya hidupnya paling rendah Dan kemudian juga tentunya informasi tentang kota-kota ini, apa yang kamu bisa lakukan, edukasi, hal yang kamu bisa lakukan kalau kamu lagi liburan, dan lain-lain Aku harap video ini membantu untuk kamu dan juga menjawab semua pertanyaan yang kamu miliki tentang topik ini As always, jangan lupa like dan subscribe, dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya Bye!